Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih Mari kita bersyukur atas rahmat dan kasih Tuhan Yang selalu mencintai dan mengasihi kita Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Kita akan bersama mendalami tentang Membuat tanda saling didahi mulut dan rata Dengan menyesuaikan Tata Perayaan Ekaistri Baru edisi 2020 Pernah ada seorang umat bertanya Melalui komentar di video yang saya upload Tentang mengenal kata Perayaan Ekaistri Baru edisi 2020 Bagian liturgi Sabda Pertanyaan dari umat tersebut seperti ini Benarkah di TPE yang baru umat tidak perlu lagi Membuat tanda saling kecil didahi mulut dan dada Saat menjawab terpujilah Kristus sebelum Injil Suci dibacakan Karena menurut salah satu penjelasan seorang pastor di link Youtube Bahwa tanda saling kecil itu hanya dibuat oleh diakon Atau imam yang akan mempaca Injil Suci Itulah pertanyaan yang saya kutip dari kolom komentar video yang saya upload Untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan ini Kita akan merujuk pada dua sumber buku Yaitu Tata Perayaan Ekaistri Baru 2020 Buku imam Yang ini bukunya Warna hitam, besar Kemudian Buku umat Yang ini Dicetak oleh penerbit Obor Dan sudah dijual secara offline maupun online Sehingga yang mau membeli silahkan membeli Kedua buku ini diterbitkan oleh konferensi wali gereja Dan sudah berbeda secara resmi Membuat tanda saling di dahi, mulut, dan dada Biasanya dilakukan ketika kita merayakan Ekaistri Sebelum Injil dibacakan Imam dan diakon akan membuatnya pada buku bacaan Dan juga pada diri mereka Sedangkan kita umat biasanya membuat pada diri kita Masing-masing Dan juga pada ibadat sabda yang dipimpin oleh alam Orang yang tidak tertabis Sehingga pada saat itu Pemimpin atau orang yang membacakan Injil Akan juga membuat tanda saling pada dirinya Begitu juga umat yang lain Itu biasanya Pertanyaan bagi kita semua sebagai umat adalah Bagaimana dengan adanya tata perayaan Ekaistri Palu 2020 Bagian membuat tanda saling di dahi, mulut, dan dada Kita juga bisa kembali meruduk pada pertanyaan seorang umat Melalui kolom komentar yang sudah saya sampaikan Kalau untuk diakon atau imam Tidak ada perubahan dengan adanya tata perayaan Ekaistri Palu ini Mereka tetap membuat tanda saling di dahi, mulut, dan dada Dan juga pada buku bacaan Untuk umat karena ini masih baru Sehingga masih terjadinya simpansiur atau misinformasi Ada yang membuat, ada juga yang tidak membuat Ini dilatar belakang atau dimungkinkan oleh berbagai alasan Bisa juga seperti yang ditanyakan oleh umat melalui kolom komentar Dari pertanyaan yang sudah saya kutip Dengan sumber rujukan yang kita gunakan Yaitu tata perayaan Ekaistri, buku imam, dan buku umat Membantu kita untuk memahami dan mengerti Membuat tanda saling di dahi, di mulut, dan di dada Kita dapat menemukan keterangan-keterangan yang memudangkan kita Keterangan dalam buku imam pada halaman 22 Maka ditujukan untuk diakon atau imam yang akan membacakan Injil Pada halaman 22 kita dapat membaca keterangannya seperti ini Dan sementara itu ia menandai buku dan dirinya Memperadai mulut dan dadah dengan tanda saling Jadi imam dan diakon membuat tanda saling sebelum Injil dibacakan Untuk umat, kita juga dapat menemukannya di dalam keterangan pada buku umat Pada halaman 29 Keterangan yang tertulis di sini Di awalnya masih sama dengan keterangan untuk diakon dan imam Tetapi ada keterangan lanjutannya yang ditujukan untuk umat Maka kalau umat sudah memiliki TPE baru dan sudah membaca Maka bisa mengerti dan memahami ini Keterangan dalam buku umat tertulis seperti ini Dan sementara itu ia menandai buku dan dirinya pada dahi mulut dan dadah dengan tanda saling Jadi keterangannya masih sama dengan diakon atau imam tadi Berikutnya ini adalah keterangan lanjutan yang ditujukan untuk umat Hal yang sama juga dilakukan oleh umat Saya ulangi Hal yang sama juga dilakukan oleh umat Dengan keterangan-keterangan yang kita temukan dari dua buku ini Maka kita dapat menyimpulkan bahwa umat tetap membuat tanda saling di dahi, di mulut, dan di dadah Tidak ada perubahan Tidak ada bahwa umat tidak membuat hanya diakon atau imam Tetapi umat masih atau tetap membuat tanda saling di dahi, mulut, dan di dadah Berdasarkan keterangan-keterangan yang kita temukan dalam buku Tata Perayaan Ikan Istri Paru edisi 2020 Untuk buku imam maupun buku umat Sehingga disini sudah jelas bahwa kita sebagai umat tetap membuatnya seperti biasa Demikian yang bisa kita dalangi bersama mengenai membuat tanda saling di dahi, mulut, dan dadah Sesuai dengan Tata Perayaan Ikan Istri Baru tahun 2020 Yang sudah dilanjungi oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia pada bulan April 2021 yang lalu Semoga dapat membantu kita semua agar semakin memahami dan mengerti Sehingga kita dapat merayakan Ikan Istri dengan baik dan benar Sesuai dengan kebetulan dalam Tata Perayaan Ikan Istri Baru 2020 Dengan demikian dapat menghantar iman, kepercayaan, dan pengharapan kita yang teguh Kepada keselamatan hidup yang kekal Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!